Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Jara Bustyanyi, Marika Kali ini kita akan coba praktikum asam berdasa menggunakan indikator alami Seperti bagaimana caranya? Ayo kita simak Alat dan bahan pada praktikum asam dan basa Indikator alami yang kita gunakan Ada ekstra kunyit dan bunga sepatu Lalu ada gelas kimia Syuka Jahjus lemon atau jeruk Obat promah Lalu ada air sabun Serta yang terakhir ada pipet Nah sekarang kita akan mulai coba praktikumnya Disini sudah disediakan ekstra kunyit Lalu ada ekstra bunga kembang sepatu Kita masukkan satu-satu Disini ada larutan air sabun Lalu disini ada larutan air jeruk Ada larutan juka sama yang terakhir itu adalah larutan dari obat promah Sekarang kita masukkan yang kunyit dulu Pipetnya harus beda ya Biar tidak tercampur Kita taris ini satu-satu Lalu kita masukkan lagi ke larutan yang kedua Lalu larutan yang ketiga Lalu larutan yang ketiga Dan larutan yang terakhir Nah kita kocok-kocok Sedikit aja Kita kocok lagi Lalu ini kita kocok Lalu yang ini kita kocok Udah kita singkirkan dulu untuk yang kunyit Nah sekarang kita masukkan larutan yang menggunakan ekstra bunga kembang sepatu Lalu ke larutan kedua Lalu ke larutan ketiga Dan larutan terakhir Kita kocok-kocok lagi Nah setelah kita tunggu berapa saat Terjadi nih perubahan pada indikator kunyit Dan di indikator bunga sepatu Seperti apa hasilnya? Seperti ini Nah setelah kalian lihat video praktikum hari ini Kalian mengkocokkan Mana yang termasuk larutan asam Dan mana yang termasuk larutan basah Lalu kalian tulis perubahan warna Saat ditetesi Ekstra kunyit Dan ekstra bunga kembang sepatu Terakhir Kalian buatlah kesimpulan Apakah ini sesuai dengan tabel yang sudah kita pelajari kemarin? Sekian video praktikum asam basah Menggunakan indikator alami Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Wr Wb Dadaa Terima kasih telah menonton!